Hai yo ilur selamat datang di channel Dulur Otomotif di depan saya ini sudah ada motor yang memiliki kualitas dan performanya ini mumpuni dan ini Suzuki GSX-S150 warna hitam doff dan motor ini menginja di angka 28 jutaan untuk informasi lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya seperti apa sih spesifikasi lebih lengkap dari motor ini simak terus lor Oke lor kita mulai dari segi desainnya si GSX-S150 S150 ini kalau dilihat memang tampilannya ini agresif dan terlihat sporty di bagian desain lampu sennya terpisah ya dan berada di atas terus dudukan plat nomor nih agak mengganggu sih sebenarnya headlamp memiliki desain yang hampir mirip dengan GSX-R150 single headlamp dan ini juga sudah menggunakan pencahayaan LED namun ini kan tidak memakai firing ya di bagian suspensi menggunakan teleskopik ini lebih gagah lagi kalau upside down lor jadi kalau beli perlu di upgrade ya biar lebih tampil gagah dan ini menggunakan profil band 90 per 80 ring 17 petal disc wavy disc brake dengan kaliper dual piston nih pengeneman sih cukup optimal dan beratnya GSX-S150 ini 130 kg jadi tidak terlalu berat banget ya sedangkan untuk diurusan mesin motor ini menggunakan 150 CC isi silindernya 147,3 dan ini 1 silinder 4 stroke DOAC 4 valve dan untuk rasio kompresinya 11,5 banding 1 nih tenaga yang dihasilkan dari motor ini mencapai 14,1 kW di putaran mesin 10.500 rpm sedangkan torsi maksimumnya ini menembus 14 Nm di putaran mesin 9.000 rpm lor full injection dan ini radiatornya nih pendinginannya watercoat nah motor ini soal performa sih mumpuni lor dan ini menggunakan transmisi 6 percepatan di bagian bawah juga terdapat engine cover ya terus ini model framenya jadi ada desain lekukan-lekukan tajam gitu jadi ada karakter tersendiri dari GSX-S150 ini kapasitas tanki bahan bakarnya ini menampung 11 liter dan ini desainnya lekukan-lekukan tankinya bahannya solid sih jadi kualitasnya oke juga karena ini tipe yang shutter key jadi sistem keamanannya masih menggunakan penguncian yang bermanet lor di bagian handle kanan ini ada engine cut off serta electric starter jadi belum ada mode high shot di speedometer ini menggunakan panel instrumennya digital jadi full digital dengan LCD speedometer backlight nah di bagian handle kiri ada high beam low beam pengaturan lampu sen dan klakson dan ini koplingnya empuk lor dan soal ketinggian joknya ini mencapai 785 mm ini desainnya jadi sama ya seperti GSX-R150 ini motif joknya dan modelnya terpisah dan disini ada anak kunci untuk membuka di bagian belakang nih jadi hanya bisa menyimpan toolkit sih untuk bagasinya soal stop lamp nih dia memiliki desain yang sama dengan GSX-R150 masih menggunakan bohlam memiliki desain lampu sennya yang terpisah ya berada di sparkboard dan ini sparkboardnya sih agak besar tapi ini bisa diatur bisa dibongkar pasang juga silur jadi kalau mau yang terlihat sporty tinggal lepas aja tuh urusan kaki-kaki di bagian belakang ini menggunakan profil bannya 130x70 ring 17 senada dengan yang depan khas wheel dan diameter piringan cakran ini petaldisk dengan kaliper satu piston ini diameternya lebih kecil desain kenapotnya ya dia menjulang ke atas nih ya mirip dengan GSX-R150 kalau dilihat dari bodi sampingnya terus dilihat dari belakang gini kesan sportnya dapet ya ya wajar karena ini memakai desain GSX-R150 suspensi di bagian belakang menggunakan swing arm monosok dengan suspensi tunggal soal kualitas sih GSX-R150 ini sebenernya tidak perlu diragukan lagi silur solid di bagian pijakan belakang nih modelnya kayak gini terus yang depan itu lebih cenderung ke belakang jadi kayak kesan sport gitu untuk pengendaranya jarak terendah ke tanahnya ini mencapai 160mm dan itu cukup tinggi ngomongin soal dimensinya si GSX-R150 memiliki panjang 2020mm dengan lebar 700mm dan tingginya 1075mm nih posisi reading juga ini pengendaranya lebih tegak lor jadi kita kalau naik ini tidak menunduk seperti kepunyaan GSX-R150 kalau yang suka touring motor ini sebenernya cocok banget ya dan memiliki bobot yang ringan sehingga enak nih untuk diajak bermanuver di jalanan harganya juga cenderung lebih murah si GSX-R150 gimana lor apakah siap nih untuk membeli GSX-R150 untuk touring nih yowes hingga noel halur GSX-R150 ini jostenan ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih